Nama Sri Mulat nanti diarah kemana sih? Karena kan banyak korban dari Sri Mulat juga yang yang menjadi bagian bahaya narkoba ini. Jadi saya kira kok nggak ada hubungannya dengan Sri Mulat karena dulu kita tuh pernah bernam dalam Sri Mulat ya jadi setiap tindaknya, apalagi Sri Mulat itu sangat malagenda ya jadi tiap-tiap pemain Sri Mulat atau mantan-mantan anggota Sri Mulat terjadi sesuatu, mesti masih dilibatkan. Sedangkan ini aja kalau umpahnya jangka pendek jadi ada rinu Sri Mulat mungkin orang masih ada rasa rindu. Sebenarnya judul lagu lama. Lagu lama terbit lagi umpahnya, lahir lagi tuh biasanya tuh rame. Nah kalau hal seperti ini mungkin akan lebih rame juga mungkin karena apa ini terangkat hal-hal walaupun sifatnya negatif. Ya harapan saya semoga badannya cepat berlalu itu aja. Ini Pak Ditar San, mungkin setelah kita ketemu Mbak Nuno. Kenapa? Akhir kali bertemu Mbak Nuno. Gimana apa, ada ternyata di tandanya atau gimana gitu mungkin? Nggak ada, kita tuh kalau ketemu tuh ya bercanda. Pokoknya nyanyi-nyanyi bareng yang bisa nyanyi, kebetulan saya yang nggak bisa nyanyi. Bercanda biasa. Nggak ngerti, tanda-tanda tuh saya kira juga nggak. Nggak anu ya, nggak. Nggak seperti kelihatan kalau bagaimana sih itu tanda-tandanya itu perasaan saya nggak ada. Setelah kejadian kemarin, sudah ketemu lagi kan dengan Mbak Nuno dan suaminya? Kejadian kemarin masih ketangkap? Ketangkap? Oh belum, baru kemarin. Kita lihat kejadiannya baru kemarin. Tadi pagi baru denger. Menjenguk ya? Oh pasti, itu pasti. Mungkin sebelum sampai ke pasir, saya masih ingin menambahkan ya. Selain ini menjadi pembelajaran, memang seperti pepatah, semakin tinggi pohon, menjulang, itu semakin kenceng anginnya. Ya ini mungkin juga saya sampaikan kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat saya yang saat ini sedang berada di puncak karir, itu tantangannya memang luar biasa. Karena saya juga pernah alami itu. Terus kemudian, satu permohonan, apapun yang sudah berjalan pada prosesnya Mbak Nuno, saya sebagai sahabat, kepingin menyampaikan kepada penegak hukum, khususnya aparat, bahwa sesuai dengan barang bukti yang ditemukan dan yang kita baca pada informasi apapun, baik lewat media elektronik maupun televisi yang sebagian sudah mengekspos, tolong Mbak Nunung ditempatkan sebagai pengguna. Ya, tolong disampaikan Mbak Nunung sebagai pengguna dan sesuai dengan undang-undang, apapun persoalannya yang namanya pengguna, harus direhabilitasi. Tolong jangan terjadi lagi seperti saya, yang karena pada waktu itu memang belum musim rehabilitasi, sehingga saya harus mengalami proses di penjara. Kenapa jangan sampai di penjara? Karena penjara tidak pernah menyelesaikan seorang pengguna untuk menjadi berhenti. Sekali lagi, saya garis bawahi, pengguna ketika di penjara tidak menyelesaikan persoalan dan tidak menjadikan seorang pengguna untuk berhenti. yang ada malah makin menjadi-jadi. Jadi, dengan pertimbangan ini, saya nyewun atau mohon kepada Bapak Penegak dan Aparat, supaya tolong bisa mengarahkan Mbak Nunung untuk direhabilitasi, sehingga bisa sembuh dan bisa mengawali kehidupannya lagi dengan lebih baik. Terima kasih. Ya, Pak Sis.